Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan Tuhan Bilangan 20 ayat 1-12 Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, kepada Gurunzin dalam bulan pertama Lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam disitu dan dikuburkan disitu Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada Gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati disitu? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini Yang bukan tempat menabur, tanpa pohon arah, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka, pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakamu, harus menyuruh umat itu berkumpul Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka